Setelah sekian lama kasus pembakaran dan pengerusakan Mapolsek Tabir Merangin berkulir, Rabu siang lima terdakwa akhirnya menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Bangkok. Sidang terhadap lima tersangka dilakukan secara bergantian. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Lima terdakwa ialah M. Pahmi, M. Amin, Safaruddin, Abdurrohim, dan M. Ramadhan. Terhadap lima terdakwa dipimpin oleh lima hakim sekaligus. Menariknya, Kepala Pengadilan Negeri kelas 2B Bangko Sunar turun langsung sebagai hakim ketua. Begitu juga dengan jaksa penuntut umum yang langsung diketuai oleh Kepala Kejari Bangko Hariono. Dari dakwaan jaksa penuntut umum, tidak satu pun dari lima terdakwa yang menyatakan keberatan. Sidang berlangsung tidak begitu lama. Sidang selanjutnya akan dikelar pada Senin mendatang. Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Karena ini perkaraan menarik penghatian masyarakat dan nasional. Sehubungnya dengan pembakaran kampol sek-tabir. Disidang, di fakta, tidak ada keberatan. Dia mengajukan esepsi, nanti dilanjutkan pembuktian pada tanggal 9. Ya, hari Seneng.